Nah kita makan malam dulu nih adik bikinin ayat goreng pesukaan saya enak nih enak dong cobain ya eh webinar kemarin jadi ya cuman itu masih banyak persiapan kok hambar ya hambar ya kayak ya tadi udah masukin bumbu udah masukin garam tuh kan hambar yang sama tuh yang jangan-jangan udah jangan mikirnya-kiranya dulu besok pagi kita siap ya biar pasti saya Tika bekerja sebagai public relation di rumah sakit awal bros profesi ini menuntut saya bertemu dengan banyak orang dan ini ceritaku ketika berjuang melawan COVID-19 saat ini ragaku seolah terpenjara tapi bukan berarti di rumah aku tak bisa melakukan apa-apa ide dan kreativitas ku tetap merdeka dan bebas bergerak kemana saja karena virus Corona kita jadi paham artinya rindu dan berharga berkumpul bersama selamat pagi Bu Tika terkenalkan saya dokter Engga yang bisa dibantu selamat pagi dokter Engga gini dok saya kan kemarin sudah terkonfirmasi positif sekarang yang saya rasakan tuh badan pegel-pegel terus pusing kemudian pas makan itu kayak nggak ada rasa gitu dok jadi saat ini Bu Tika mengalami gejala ringan COVID-19 untuk itu Ibu Tika disarankan untuk isolasi mandiri dan nantinya obat-obatan akan kami kirimkan ke rumah Ibu Tika apabila Ibu Tika mengalami gejala seperti sesak nafas yang hebat demam tiga hari yang tinggi terus-terus-menerus ataupun gejala berat lainnya Ibu Tika bisa langsung datang ke UGD rumah sakit awal bros Hai tidak terlalu sulit untuk kita sadar bahwa hidup bukan hanya kemarin dan hari ini Tidak sulit untuk kita mengetahui jutaan peristiwa adalah bagian dari apa yang telah kita lalui bahwa Tuhan selalu memiliki rencana dalam setiap peristiwa yang menjadikan kita semakin sadar dan percaya menjadikan kita jauh lebih di menoleh ke dalam hati yang barangkali sulit tersentuh oleh air mata Namun apapun yang terjadi separah apapun luka yang tengah kita hadapi tetaplah menjadi manusia dan tetaplah di dalam rumah jagalah diri dan tunggulah untuk senyuman baru di muka bumi ini merasakan yang dirasakan meski mungkin kita tidak mengalaminya saling mendoakan dan memberi semangat bahwa kita pasti mampu melewatinya Hai Halo Ibu ya Halo kok sedih sih iya pengen berontak kangen pengen cium bian pengen peluk bian pengen ketemu pokoknya semangat dong Ibu cepat sembuh dan cepat balik lagi mainkan kita iya tapi kangen yang kangen bangsa Indonesia dan lain-lain diselenggarakan dengan cara tak sama dan dalam tentu yang sesimpat-simpatnya Jakarta 7 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Jakarta 7 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia ke-76 Indonesia tangguh Indonesia tumbuh